Gerakan cinta tanah air, gerakan kembali ke desa saat itu sudah digalakkan oleh Bapak Bupati Pit Atalo pada masanya. Suara sirene mobil Dinas Bupati Timur Tengah Selatan, Bapak Peter Alexander Talo saat itu sangat menakutkan sebagian penduduk desa. Begitu mendengarnya ada yang sampai berlari bersembunyi di semak berlukar. Saat itu Bapak Bupati Peter Alexander Talo rajin mengelilingi daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan melancarkan apa yang disebut operasi cinta tanah air, gerakan kembali ke desa. Sebuah gerakan anti kemelasan diterapkan. Bapak Bupati berkeliling mengamati penduduk. Bila bertemu orang malas yang kerjanya cuma mondar-mandir di dalam desa ataupun di keramaian pasar, Bapak Bupati memberi hadiah. Hadiah itu berupa menyuapkan lumpur di mulut orang itu. Untuk itu selalu ada staff yang mendampinginya membawa ember berisi tanah bercampur air. Terkadang ada bonus plak tangan Bapak Bupati yang bertubuh kekar itu mendarat di pipi. Ini saya kasih kau tanah supaya kau pulang ke desa. Supaya kau urus kau punya kebun. Memang itu adalah sebuah hukuman. Namun Bapak Bupati, Bapak Peter Alexander Thalo juga memberikan hadiah sirih dan pinang kepada penduduk yang rajin. memberikan buku, ballpoint untuk anak-anak sekolah di desa yang cerdas. Di sana, hadiah itu berarti sebuah penghormatan kepada rakyat yang rajin, kepada anak yang cerdas. Hasil mulai kelihatan. Ladang dan pekerangan rumah penduduk kelihatan terurus. Ada juga ternak-ternak yang mulai berkeliaran. Ada juga ternak-ternak yang mulai dipelihara oleh penduduk-penduduk di desa. Banyak penduduk yang seakan sadar terhadap kesalahan setelah dipermelukan seperti itu di depan kelayak. Bapak Yusuf Kausek, penduduk desa waktu itu, sempat berujar, Saya sangat malu, tapi saya memang salah. Saya harus mulai sadar, untuk berbenah, dan untuk memperbaiki hidup saya. Tindakan gerakan cinta tanah air berupa hadiah menyuapkan lumpur mendapat kritikan dari beberapa tokoh masyarakat diantaranya Bapak Taopan. Namun kritik-kritik yang dilontarkan kepada Bapak Bupati juga diterima dengan hati nurani yang baik. Namun ketegasan bagi masyarakat keluarga Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk merubah tipikal malas menjadi tipikal rajin harus tetap ditegakkan. Gerakan cinta tanah air gerakan kembali ke desa bermula pada suatu hari ketika Bupati Peter Alexander Taloh bersama gubernur NTT Bapak Ben Boy tertarik melihat sejumlah laki-laki dan perempuan dan anak-anak berkeliaran di Kupang. Pakaian yang lusuh, wajah yang kusam, memandangi barang-barang di etalase toko. Pete, itu lihat kau punya orang, kerja cuma pesiar. Tegur Bapak Ben Boy kepada Bapak Pete setelah tahu rombongan itu berasal dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Psikologi Untuk menjadikan manusiawi, terkadang perlu tindakan yang tidak manusiawi. Kata Bapak Ben Boy menyetujui gerakan Bapak Bupati Pete Ataloh saat itu. Gerakan cinta tanah air gerakan kembali ke desa saat itu sudah digelakkan oleh Bapak Bupati Pete Ataloh pada masanya. Pada masa kepemimpinan itu, Bapak Pete Ataloh sudah melihat ke depan bahwa desa sesungguhnya adalah tempat yang elok bestari. Yang harus dikembangkan dan dimandirikan. Saat ini, dana desa bergelimang ke desa. Namun apakah kita yang hidup di masa kini sudah mampu memberdayakan dan memandirikan desa? Rupanya kita harus belajar lagi untuk mengibarkan gerakan cinta tanah air. Gerakan kembali ke desa untuk membangun Timur Tengah Selatan dari desa untuk NTT dan Indonesia. Sebagai mana yang telah dicanangkan oleh Bapak Pete Ataloh sh Bupati yang fenomenal pada saat itu. Terima kasih telah menonton!